A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa, menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri, dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu, menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran, juga memfatwakan tentang para perempuan yatim, yang tidak kamu berikan sesuatu, maskawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu, agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji. Karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Bersambung.